Ternyelover, saat ini saya sedang berada di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta dan tempat hari ini, Senin 21 Oktober 2024 akan dilaksanakan ramah tamah terkait masa jabatan Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian terkait Kabinet Baru, Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka 2024 hingga 2029. Dan inilah informasi selengkapnya. Kementerian Pertanian menyelenggarakan ramah tamah bersama Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian yang dihadiri anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Jajaran Pejabat Eslon I, Staf Khusus Menteri dan para Pejabat Lingkup Kementerian Pertanian. Pada sambutan dan arahannya, Andi Amran Sulaiman yang kembali diberikan kepercayaan sebagai Menteri Pertanian menyampaikan bahwa sejumlah program Presiden Prabowo Subianto terkait Soal Sembada Pangan sejalan dengan apa yang sudah dilakukan Kementerian Pertanian lakukan. Pada kesempatan itu, Menteri Amran mengimbau kepada seluruh pegawai Kementan untuk bekerja lebih keras memujudkan gagasan Presiden Prabowo Soal Sembada Pangan dalam waktu singkat 4 hingga 5 tahun ke depan. Ayo kita berjuang sama-sama untuk menjadikan mimpi gagasan besar Bapak Presiden terpilih. Maaf, ini bukan gagasan saya, gagasan Presiden terpilih. Kalau dulu kami yang punya gagasan, sehingga berat untuk melompat, tapi ini gagasan besar oleh Bapak Presiden. Waktan, beliau mengatakan, kalau ini Pak General Pak tidak bagus, mengatakan bahwa kalau butuh tambahan, sampai 100 take disiapkan untuk pertanian satu tahun. Sementara itu, Sudaryono atau yang biasa dipanggil Mas Dar juga kembali ditunjuk untuk menjadi Wakil Menteri Pertanian, mendampingi Menteri Amran pada Kabinet Merah Putih. Sudaryono meregaskan bahwa manajemen dan pengorganisasian sangat penting bagi Kementerian Pertanian dalam mendukung dan mensukseskan program pemerintahan baru. Tinggal ini the matter for organisasi saja, dan kami yakin di bawah visi program dan arahan serta bagaimana ini mengorganisir di bawah Pak Menteri kita, Pak Andi Amran Suleman, beliau itu punya visi dan beliau tahu apa yang harus dilakukan untuk menjalankan atau mengeksumsi visi itu. Sehingga kita ini ibaratnya birokrasi di bawah ini untuk menjalankan visi beliau itu cukup enak, karena kita tahu apa yang beliau mau. Kan itu yang mahal ya dari seorang pemimpin, ini kan kejelasan dari visinya, dan visi itu visibel, dan beliau tahu bagaimana caranya mengeksekusi visi ini. Itu yang saya kira satu kelebihan dari Pak Menteri dan kita semua, saya kira sepakat kita ingin mensukseskan beliau. Saya, Wakil Menteri, tugas saya adalah mensukseskan, membuat sukses Pak Menteri Pertanian. Dan kita mendapatkan penghargaan tertinggi di dunia, yaitu penghargaan food security. Kita menyatu, kita kerja dengan baik. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita, bersama kita wujudkan Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Elsa Sabrina Nasruddin, Louis Tim TV Tani mengabarkan.